Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan unit kerja mandiri yang memiliki tugas utama melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi perpustakaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Data dan Informasi juga melaksanakan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan interoperabilitas data, serta pengembangan dan pembinaan repository jejaring perpustakaan digital nasional. Tahun 2022, Pusat Data dan Informasi mengelola anggaran sebesar Rp18.087.972.000 dengan serapan sebesar 98,20%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang indikator kinerja sebagai berikut. 1. Terlaksananya konferensi dan event bidang perpustakaan yang diselenggarakan dengan target capaian sebanyak satu kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp416.816.000 2. Terlaksananya layanan data dan informasi publik dengan target capaian sebanyak satu layanan dan alokasi anggaran sebesar Rp56.916.000 3. Terlaksananya infrastruktur TIK yang dikembangkan dan dikelola dengan target capaian sebanyak 5 sistem informasi dan alokasi anggaran sebesar Rp9.986.957.000 4. Terlaksananya perpustakaan tergabung jejaring dengan target jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring dan difasilitasi advokasi jejaring sebanyak 500 perpustakaan dan alokasi anggaran sebesar Rp7.627.283.000 Ada pun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pusat data dan informasi dalam rangka mewujudkan target kinerja di tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia atau KPDI Dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Agustus 2022 di kota Surakarta Kegiatan nasional ini dihadiri 8 pembicara khusus dan diikuti 383 orang peserta dari berbagai jenis perpustakaan di seluruh Indonesia Pengembangan layanan data dan informasi publik Diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan Geoportal Perpusnas untuk penyajian data potensi wilayah, peta wilayah tingkat kegemaran membaca dan peta sebaran distribusi nomor ISBN untuk terbitan di Indonesia Selain itu, peningkatan layanan data dan informasi juga dicapai dengan tersajinya data-data bidang perpustakaan pada Portal 1 Data Perpusnas dan Portal 1 Data Indonesia yang dikelola oleh BAPENAS Tahun 2022 ini juga, Pusdatin berhasil mempublikasikan data tingkat kegemaran membaca indeks pembangunan literasi masyarakat, jumlah perpustakaan terakreditasi dan inventarisasi tenaga fungsional pustakawan pada buku Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Pengembangan Tata Kelola TIK Pengembangan Tata Kelola TIK dicapai melalui kegiatan peresmian tim Cyber Security Incident Response Team dan evaluasi manajemen keamanan informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara Resertifikasi Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001 Sertifikasi Manajemen Pelayanan TIK berbasis ISO 20001 Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pengembangan Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK Diwujudkan melalui pengembangan Portal Indonesia OneSearch Pengembangan Aplikasi Penghimpun Konten Kreatif Pengembangan Super Apps Pembangunan Aplikasi Layanan E-Book untuk Perguruan Tinggi dan Sekolah Pengembangan Situs-Situs Web Peremajaan Infrastruktur Data Center Serta Pemanfaatan Fasilitas Pusat Data Nasional seperti Virtual Server dan Pemanfaatan Aplikasi Email Go.id Pengembangan Jejaring Nasional Perpustakaan Diupayakan melalui kegiatan koordinasi dan advokasi di tiga wilayah potensial yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta Kegiatan ini dihadiri sebanyak 246 peserta luring dan 1028 peserta yang mengikuti secara daring yang ada di tiga wilayah tersebut Hingga akhir 2022, Pusat Data dan Informasi berhasil mendaftarkan sebanyak 627 perpustakaan ke Portal Jejaring Indonesia OneSearch Pusat Data dan Informasi telah berhasil mencapai target kinerja yang diamanatkan di tahun 2022 Namun, beberapa peningkatan masih perlu terus dilakukan dan dilaksanakan secara berkelanjutan Sampai jumpa di video selanjutnya